Hai, selamat datang kembali di youtube channel ku Phonix Megawati Nah seperti yang udah kalian baca sendiri di judul maupun di thumbnail Bener banget di video kali ini aku mengajakin kalian semua buat bikin 3D art paint By the way disini aku bikin tekstur paste-nya homemade Jadi aku bikin sendiri bukan beli yang udah jadi Karena di kotaku itu susah banget cari tekstur paste Keliatannya gak ada deh yang jual Jadi aku berinisiatif buat bikin sendiri Dan bahan-bahannya gampang banget kalian bisa cari di kota kalian Ada lem putih, acrylic paint, dan juga baby powder Nah untuk step-stepnya kalian lihat aja dan tonton aja videonya sampai habis Jangan sampai di skip supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi penting yang ada di dalamnya Oh iya sebelum kita lanjut ke video pembuatannya Buat temen-temen yang baru ngambil ke youtube channel ku Atau udah lama nontonin videoku tapi belum subscribe Silahkan klik dulu subscribe-nya di bawah sini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Biar aku lebih semangat lagi bikin video-video DIY setiap minggunya Oke jadi gak usah berlama-lama lagi kita langsung aja ke video pembuat Oke jadi alat dan bahan yang kalian butuhin untuk proyek kali ini Yang pertama kalian butuh bedak bayi Kalian bisa pakai merek apa aja ya Gak harus pakai merek yang sama kayak punyaku Nah pastiin bedak bayinya itu yang besar Biar nanti kalau kurang tuh kalian gak perlu bolak-balik beli lagi gitu loh Next kalian butuh scraper dan juga kuas Kecat aklirik untuk warnanya itu disesuaiin sama selera kalian aja Gak perlu ngikutin kayak punyaku Ini untuk opsi aja kalian bisa pakai goldflex Terus kalian butuh juga penggaris bergerigi Kita bakal pakai yang sebelah ininya aja Selanjutnya kalian butuh lem kayu Ini lem putih ya Terus kalian butuh wadah untuk bikin adonannya nanti Dan terakhir yang kalian butuhin adalah canvas Untuk ukurannya disesuaiin sama selera kalian Oke jadi itu aja alat dan bahan yang kalian butuhin untuk proyek kali ini Kita langsung aja ke video pembuat Tanya Eits tapi sebelum kita lanjut ke videonya Aku mau kasih tau ke kalian Kalau Scarlett ini ngeluarin produk terbaru Untuk varian shower scrubnya loh Kalian udah tau belum? Kalau shower scrubnya itu udah ada varian Jolly Terus ada juga varian charming Yang satunya itu yang freshy Udah tau belum? Menurutku baunya sama persis sama body lotionnya Dan aku juga dapet testernya guys Ini mini banget gemes Ini kalau untuk yang Jolly ini sama ya Coba kita cium untuk aroma charmingnya Hmm Baunya mirip banget sih sama yang body lotionnya Dan yang freshy itu Ya oke Baunya sama banget Sama banget Body lotionnya juga Jadi sekarang kalian bisa pakai rangkaian yang sama nih Nah untuk cara pemakaiannya sendiri Yang pertama pastinya kita pakai body scrubnya dulu Untuk teksturnya itu Dia ada scrubnya Scrubnya tapi gak bikin sakit di kulit gitu loh Yuk kita coba di tangan sini Ya pemakaiannya sama seperti biasa Kayak yang aku bilang di video yang sebelumnya Dan biasanya aku diemin selama 5 menit Habis itu aku gosok-gosok Sampai daki-daki yang ada itu luntur Baru habis itu kalian bisa bilas pakai air Nah kalau ini udah dibilas nantinya Kalian langsung aja pakai shower scrubnya Yang dari yang varian Jolly ini Aku gak sabar sih buat cobain Oke aku balik lagi Ini udah aku bilas untuk scrubnya Dan juga tadi aku udah pakai shower scrubnya Dan Hmm Baunya masih stay loh Ini baru pertama kalinya aku pakai yang Jolly Dan baunya enak banget Enak-enak By the way ini untuk butiran-butiran yang warna biru Dan juga merah ini adalah butiran scrub Yang dimana bisa ngebantu untuk memaksimalkan Pengangkatan sel kulit mati di tubuh kita loh Nah kalau udah Next kalian bisa langsung pakai Body lotionnya yang Jolly juga Biar lebih maksimalkan Dan yang aku suka tuh bagian tutupnya ini ada Locknya gitu Jadi dia bakal lebih aman Kalau kita masukin ke tas Dan gak bakal tumpah Sekarang aku bakal pakai body lotionnya Secukupnya aja Ambilnya satu pump itu bisa untuk satu tangan ya Kalian pijat-pijat aja sampai Body lotionnya itu meresap Dengan sempurna Kulitku itu bener-bener kerasa lebih lembab Karena tipikal kulitku tuh kering banget Jadi gimana nih Kalian udah coba belum pada yang terbarunya dari Scarlet yang shower scrubnya Kalian wajib banget cobain ini Untuk link pembeliannya Nanti aku bakal tulis di bawah Oke Oke jadi yang harus kalian lakukan pertama kali Adalah kita bikin adonan Biasanya disebut sama tekstur paste Nah pertama kita masukin dulu Baby powdernya Terus kalian ambil lem putihnya Dan kalian campurin ke sini Terus kita aduk dulu Sampai dia ngebentuk kayak pasta Oke nah Ini dia konsistensinya udah sesuai ya Sampai kalian lakuin aja Sampai kayak gini nih Dia tuh kalo diangkat Gak gampang jatuh Terus kalo udah tinggal kalian tambahin aja Pake cat aklerik Ini bakal aku pake semua Warna putihnya Sebenernya ini kurang sih catnya segini Cuman gak apa-apa lah ya Ini sekarang kita aduk lagi Sampai rata Nah Kalo udah kayak gini Kita langsung pergi ke canvasnya Pertama of course kita ambil adonannya dulu Dan kita langsung lapisin di canvasnya Nah Nah kalo udah kayak gini Sekarang aku bakal ambil penggaris bergerigiku Dan aku bakal bentuk-bentuk Untuk bentuknya tuh sesuai selera kalian aja ya Gak harus sama kayak tempatku Tapi kalo kalian mau ngikutin Bentuknya yang aku bikin Itu gak apa-apa Boleh banget Oke yang pertama ini udah jadi Kita tunggu aja selama 1 hari 24 jam Biar keringnya tuh bener-bener sempurna Oke next Ini canvas yang selanjutnya Aku mau bikin Bentuknya hampir-hampir mirip Cuman sedikit beda Gimana sih maksudnya Udah kalian ikutin aja deh Udah pokoknya kalian ikutin aja Ambil Gimana sih maksudnya? Guys Jadi ini adalah Hasil Lukisan abstract yang udah aku bikin Dan ini bener-bener cakep banget Lihat ya detailnya Nah ini sebenernya Kalo kalian mau bikin gini aja Juga udah bagus banget Ini kalo dari Jauh kayak gitu Warnanya keren banget Aku suka ada perpaduan warna putih Dan juga warna Kayak Kaki gitu ya Kayak abu-abu Coklat muda banget Tapi disini Aku belum selesai Karena aku mau coba Tambahin pake Gold flags Oke jadi ini ada lukisannya Tapi gak bisa masuk ke kamera semua Jadi Aku kasih perwakilannya aja ya Misalnya yang ini Nah yang ini Cara kita nempelin gold flagsnya itu Seharusnya Pas waktu setengah kering Kita langsung tempelin Cuman Karena ini udah Terlanjur kering sempurna Jadi disini aku pakai Sisa lem fox yang kemarin Terus kalian ambil kuas Yang kalian punya Dan kalian bisa Cerupin kuasnya Kayak gitu tuh Maaf ya Kalo misalnya Masuk ke video Ada suara mesin Itu karena Di sebelah rumahku Lagi ada pembangunan Jadi maaf ya Oke Nah caranya Itu Kalian tinggal Lapisin aja Di tempat yang Mau kalian Tempelin sama gold flags Misalnya Aku mau tempelin Disini gold flagsnya Oh iya Oh iya Nga aplikasinya Tipis Tipis aja Jangan sampai Tebel banget ya Nanti gak bagus Oke Terus tinggal ambil gold flagsnya Dan kalian tempelin Nanti dia bakal nempel gitu loh Cakep Memang kalo dari kamera ini Nggak begitu keliatan ya Hasilnya Cuman kalo asli tuh Dia teksturnya Bener-bener Keliatan Banget Banget Nget Nget Tuh kalo dari deket Keliatan kan Hmm Cakep deh Oke Jadi karena tadi Aku pikir Rasanya Lukisannya tuh Terlalu menyatu ya Sama tembok Jadi aku tambahin Cat hitam Di bagian pinggirnya ini Jadi kalo dari samping Dia keliatannya Bakal Lebih hidup gitu loh Lukisannya Ya kan Kalo tadi tuh Menurutku terlalu pucat ya Nah Gini nih Hasilnya Dan Ini udah selesai Bye Sub indo by broth3rmax